airport ya daerah-daerah sini nah ini kos-kosan juga nih temen-temen ya ini kos-kosan nih oke halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om swastiastu dan salam sejahtera untuk kita semua balik lagi dengan SW ya teman-teman seperti biasa setiap hari saya ajak teman-teman semua untuk jalan-jalan virtual melihat suasana dan situasi Bali saat ini teman-teman dan saat ini saya berada di jalan bypass ngurah raya dari arah jimbaran teman-teman dan saat ini sebentar lagi kita akan melintasi underpass tubuh ngurah raya Bali nih disini biasanya menjadi salah satu jalur sibuk juga yang ada di Bali teman-teman apalagi saat ini di Bali sudah mulai ramai lagi dan semakin ramai ya setiap harinya di Bali nah teman-teman kita sudah masuk patas desa adat tuban jadi ini sudah masuk desa adat tuban ya oke nah saat ini saya ajak teman-teman untuk jalan ke arah airport ya teman-teman disini nih oh di depan itu ada pesawat cuma jauh teman-teman nah kalau lurus tuh di kesana teman-teman ke arah kanan itu kita akan melintasi underpass tubuh ngurah raya Bali ya salah satu dua di antara apa nah dua underpass di satu jalur teman-teman di satu jalur bypass ini kita sudah masuk di di depan itu taman tubuh ngurah raya ini tamannya teman-teman keren nih kalau malem teman-teman banyak lampu-lampunya ya kalau malem disini jadi salut lah untuk pemerintah daerah sudah apa namanya sudah bikin taman cantik di tengah jalan lah istilahnya ya di underpass tubuh ngurah raya Bali udah udah masuk waktu zuhur teman-teman ini pukul setengah satu kurang eh jam satu kurang lima belas lah sudah masuk waktu zuhur ini ada apa nih human remain lounge jalur khusus bandara itu lurus ya oke kita lurus teman-teman saya ajak teman-teman untuk lewat sini lewat jalur airport ya di sebelah kanan ini patung kuda patung gatot satria eh patung satria gatot kaca oh ya ini ya teman-teman terminal kargo oke kita melintasi gapura utama menuju arah airport selamat datang di bandar udara igusti ngurah raya Bali tulisannya itu teman-teman wow ini longser teman-teman eh akibat hujan intensitas hujan beberapa hari terakhir di Bali itu cukup tinggi ya dua hari terakhir nih hujannya terus-terusan teman-teman pagi sampai malam pagi ketemu pagi lah ya berhenti sebentar kemudian hujan lagi ini juga jalanannya masih terbilang masih basah teman-teman masih hawa-hawa hujan oke nah ini teman-teman situasi lalu lintas menuju bandara nih jadi saya ajak teman-teman untuk jalan-jalan virtual ya sampai mana nanti ikuti aja terus teman-teman jangan di skip teman-teman supaya teman-teman juga tau mungkin saya ajak teman-teman untuk berusukan supaya teman-teman juga tau ya jalan gelusukan sekitaran bandara disini kargo domestik teman-teman ini kargo domestik kurangi kecepatan keluar masuk kendaraan tetap hati-hati dimanapun kita berkendara selalu hati-hati teman-teman kalau kita pelan-pelan lebih baik kita di kiri teman-teman di lajur kiri oke ini sebelah kanan hotel garden inn nah di sebelah kiri ini kantor pangkalan TNI AU teman-teman tentara nasional angkatan udara ini gedung wistisabo teman-teman gedung wistisabo angkasa pura airport ya seperti ini situasi lalu lintas menuju arah bandara teman-teman kalau teman-teman ngirim barang kesini teman-teman untuk supplier loading dock terminal internasional kalau untuk domestik harus masuk ke area airport teman-teman oke kita lewat sini motor motor gak boleh masuk sini teman-teman ini khusus mobil ada larangannya kecuali motor di atas 500 cc baru boleh masuk sini kalau motor motor-motor pada umumnya ya gak bisa masuk situ teman-teman pasti disuruh putar balik nah sekalian teman-teman saya buatkan untuk di area parkir motor teman-teman supaya teman-teman juga tahu area parkir motor yang ada di airport Bali jadi harus lewat sisi samping bandara dulu ya nah jadi kalau ke kanan ini ke jalan Dewi Sartika teman-teman saya ajak teman-teman lurus ya nah disini harus hati-hati teman-teman karena sering ada salah gini ya salah jalur karena di depan itu juga pintu keluar mobil disini juga akses masuk kendaraan roda 2 roda 4 karena disana itu ada hotel juga teman-teman hotel patra nah jadi lewat sini teman-teman kalau mau ke parkiran motor bandara ya disini nih nah di depan ini sudah area parkir motor luar ya sebelah kanan kita ini area parkir motor oke sudah masuk azan zuhur teman-teman selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk teman-teman umat muslim dimanapun teman-teman berada nah ini ya di kanan kiri kita ini area parkir motor teman-teman nah ini ya ke kiri itu parkir motor nah kita lurus teman-teman kalau kita serong ke kiri nih jalan serong ke kiri kita akan masuk ke pantai pertamina ataupun pantai patra saya ajak teman-teman belok sini ya kita berlusukan teman-teman ini gang teratai 2 ini salah satu gang yang banyak kos-kosan nih disini teman-teman kalau teman-teman pengen ngekos daerah deket airport ya daerah-daerah sini nah ini kos-kosan juga nih teman-teman ini kos-kosan nih nah sebelah kiri kita ini kos-kosan jadi banyak kos-kosan nih kalau di sekitaran airport ini teman-teman ini juga kos-kosan banyak ya tabel ini parkiran disini teman-teman nah ini parkirannya saat ini masih belum berfungsi sementara ini kos-kosan semua teman-teman hampir rata-rata disini kos-kosan semua jadi yang kerja di airport banyak ngekos disini juga teman-teman ini ya ini area kos-kosan semua teman-teman nah belok kiri itu kos-kosan juga ada ini kesana juga kos-kosan ada warung nasi juga ini biar disini ada tempat futsal eh tempat futsal ini latihan futsal teman-teman panas segaru ini banjarnya ya banjar segaru disini ada laundry yang pasti di daerah sini itu pasti ada warung makan teman-teman di sebelah kiri kita warung makan oke siapa yang bisa tebak teman-teman kita tembus dimana nah jadi kita ini tembus di jalan warna segara teman-teman di depan ini jalan warna segara ya nah ini teman-teman kalau kesana itu ke pantai Jerman kalau kita kesini kita akan keluar teman-teman dari jalur ini ya nanti kalau lewat sini teman-teman bisa tembus ke jalan Kartika Plaza disini tuh kawasan hotel spa dan juga real apa namanya ada penyewaan motor juga banyak disini teman-teman ini ada warung-warung ini Indonesian Chinese food kita lurus ya ini patung Baruna pertigaan Kartika Plaza teman-teman kita nyebrang oke teman-teman mungkin sampai disini dulu nih jalan-jalan kita kali ini belusukan kita kali ini semoga video bermanfaat jika bermanfaat jangan lupa dibantu share sebanyak-banyaknya supaya lebih banyak lagi orang tahu situasi Bali saat ini teman-teman karena di Bali saat ini juga sudah mulai ramai oke teman-teman terima kasih banyak sudah mengikuti jalan-jalan virtual dari awal sampai akhir jangan lupa tersenyum dan semangat dan sehat selalu ya teman-teman terima kasih dan sehat selalu ya selamat menikmati selamat menikmati